Saudara nambah ketua umum PSI, Kaisang Pengarap semakin menguat untuk diusung jadi cagup di Pilgub Jakarta seperti dukungan dari Golkar dan PAN. Kini parpol pendukung Kaisang pun masih berkutat pada siapa pendamping Kaisang jika ingin maju di Pilgub Jakarta. Wacana mengusung putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus ketua umum PSI, Kaisang Pengarap sebagai cagup di Jakarta semakin menguat. Partai Golkar salah satunya. Nama politisi Golkar sekaligus pengusaha Yusuf Hamka pun disodorkan jadi cagup pendamping Kaisang Pengarap di Pilgub Jakarta. Yusuf Hamka bilang pada 11 Juli lalu, usai ketua umum Golkar Erlangga Hartarto bertemu ketua umum PSI, Kaisang Pengarap, dirinya tiba-tiba ditunjuk sebagai cagup Kaisang jika putra bungsu Jokowi itu jadi maju di Pilgub Jakarta. Waktu itu kan cuma diajak makan ngobrol gitu, saya menceritakan bagaimana program-program Jakarta supaya bebas macet. Tahu-taunya ya sorenya saya diajak ke DPP Golkar, saya terus dikasih tahu itu. Nah buat saya memang terkejut-terkejut juga Pak, tapi ya buat saya kalau udah berperintah ya itu tantangan. Ya memang sebelum saya mengatakan, ya saya menelpon dulu beberapa guru-guru saya. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan merespons adanya wacana duet Ketua Umum PSI, Kaisang Pengarap, dan Yusuf Hamka dengan bilang tetap mendukung kader internal Zita Anjani maju sebagai cagup di Pilgub Jakarta. Hingga saat ini dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM belum ada kesepakatan terkait wacana itu. Dan belum memunculkan beberapa nama. Belum lagi terus, ya kita biarkan aja. Kalau PAN kan jelas itu ada Zita, Anjani, ya. Jadi nanti akan dibicarakan seperti apa, koalisinya, nama-nama yang muncul, terus ada yang baru, ya. Ada yang lama, dan seterusnya. Bak Gayung bersambut. Tak hanya parpol yang ramai-ramai mengusung Kaisang, Ketua Umum PSI ini pun rajin bangun komunikasi politik dengan parpol setelah berkunjung kemu dengan Ketua DPP-PDIP Puan Maharani. Lantas, dimadakah langkah politik Putra Bungsu Presiden Jokowi ini berlabuh? Tim Liputan, Kompas Tim.